Selamat siang, gak disangka udah hari Jumat aja. Tidak diduga tidak dinyana, yang namanya kejutan pasti bisa bikin bermacam perasaan. Di episode hari ini ada banyak pengalaman tidak terduga versi unyil. Pastinya bikin kepo, tapi penasaran. Yuk kita kemon! Buat yang punya keberanian tinggi, pasti pada penasaran nih sama wahana yang bikin jantung dak-dik-dik. Gimana gak deg-degan, kita akan melewat lelik kali kurel dengan kecepatan tinggi di ketinggian lagi. Karenanya kita akan merasakan pengalaman tidak terduga naik bumerang coaster ini. Roller coaster pada umumnya akan maju dengan kecepatan tinggi. Di sini setelah berjalan maju, kita akan diajak mundur. Naik roller coaster maju aja udah bikin jantung berdebar-debar. Aduh, gimana mundur? Selain jalannya mundur, begitu melewati tikungannya, kita akan melihat pemandangan kota Bali. Pecinta adrenalin dari sekeras pasti senang banget nih sama wahana ini. Soalnya, meningkatin rasa senang, euforia, dan kadar embokin dalam darah juga loh. Kebun binatang adalah salah satu destinasi wisata keluarga yang digemari anak-anak. Orang tua punya kesempatan untuk memberikan pengetahuan dan mengajarkan anak untuk menyayangi semua makhluk hidup. Ada hewan di dalam kandang, tapi ada juga hewan yang sudah jinek dan terlatih khusus ditampilkan dalam pertunjukan kayak gini. Gak semua hewan bisa kita sentuh sesuka hati, dan gak semua bisa kita lihat dari jarak dekat. Kita juga bisa ikut berkeliling di lahan seluas 40 hektare sambil melihat berbagai satwa di sini dengan mobil safari jurni. Kita diajak mengeksplore luan sati dan negara. Ada Indonesia, India, dan Afrika. Ada zebra berkeliaran bebas. Kuda nil yang malas lagi berendam di dalam air. Singa yang hobinya tidur siang, dan masih banyak lagi. Selain berkeliling, kita juga bisa menonton beberapa pertunjukan hewan yang luar biasa. Uniknya lagi, pertunjukan ini menceritakan tentang populasi harimau, peran, dan sejarah harimau, dan mitologi Bali. Udah liat kalian si belang, sekarang kita move on nih. Ke hewan bertubuh besar, tapi mengemaskan. Awalnya tegang, tapi diselingi unsur komedi dan pesan moral baik setelah gajah membantu manusia. Akhir pertunjukan, jangan pada kabur dulu nih. Soalnya, orang beruntung bisa mendapatkan hadiah dari gajahnya. Sekarang kita berangkat kasih makan hewan. Kita mulai dari hewan herbivora. Biarpun herbivora, tapi badan gajah tuh tetap gemuk ya. Rata-rata gajah menghabiskan waktu makan 16 jam dalam sehari. Lihat aja tuh, makannya lahap banget. Nyam, 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 nyam. Wah, ada yang udah kelaparan juga nih. Si loreng-loreng zebra. By the way, tau gak warna asli zebra itu apa sih? Hitam atau putih? Seratus! Buat yang jawab, hitam dan garis putih. Corak di tubuh zebra ini berfungsi sebagai kamuflase yang melindungi dirinya dari pemangsa. Nah, kalau yang ini, ada yang tau gak hewan apa? Namanya Watusi. Habitat aslinya dari Afrika Timur. Hewan berkulit merah ini terkenal karena tanduknya panjang dan simetris. Mau jantan atau betina, tanduknya bisa tumbuh 2,5 meter dan diameter 71 cm. Sekarang kita mulai memasuki kawasan hewan karnivora nih. Hmm, kita kasih makan kucing dulu ya. Tapi bukan kucing yang suaranya meong-meong. Ini tuh lebih gagah. Dan dikenal sebagai pemburu tangguh si kucing besar, arias harimau. Shhh, pelan-pelan kita panggil harimaunya yuk. Waduh, harimaunya naik ke kerangka besi mobil unyil. Padahal kan dia berat. Spesies kucing terbesar ini yang jantan beratnya capai 180 sampai 320 kg. Sedangkan harimau betina 120 sampai 180 kg. Ya, jelas berat itu. Makanan favoritnya kan daging dan lemak. Hidup tanpa daging tuh bikin hidupnya hampa besti. Ada penelitian terbaru menunjukkan kalau harimau jauh lebih kuat dari singa dari segi kekuatan fisiknya. Oke deh, kita beralih kasih makan singa yuk. Hayo, siapa yang malas belajar? Sama dong kayak singa yang dinobatkan sebagai hewan pemalas. Eh, coba lihat aja tuh. Kalau enggak kita samperin kerjaan mereka tuh tidur terus. Bahkan singa jantan bisa menghabiskan waktu tidur 18 sampai 20 jam dalam sehari. Apalagi kalau udah kenyang banget. Wah, bisa tidur seharian tuh. Idih, orang kantoran aja minimal kerja 8 jam kan ya. Meskipun hobinya tidur, tapi jangan ragukan kemampuan berburunya saat malam hari. Mereka punya pengihatan gitu saat keadaan gelap. Nih, daripada capek-capek berburu, unil kasih daging spesial aja deh. Idih, ngeri-ngeri sedap nih. Harimau sama singanya udah pada kenyang tuh. Sekarang saatnya kita yang isi perut nih. Makan siang ditemani pemandangan gunung, laut, sungai. Ah, itu sih udah biasa ya. Tapi gimana jadinya kalau makan siang pemandangannya singa? Hehehe, anti-mainstream kan? Pengalaman berbeda ini bisa kita nikmati di Savor Restoran. Makanannya dari masakan Nusantara sampai Western juga ada. Soalnya banyak wisatawan asing juga yang tertarik makan di restoran ini. Mau makan ala Western? Ada sirloin stick. Sisanya masakan Nusantara semua. Ada bebek goreng, ayam betutu, dan nasi campur Bali. Kalau anak-anak sih pada mili makanan ringan. Nggak makan nasi, ya makannya kentang. It's oke, asal asupan karbohidrat tetap masuk. Selain sumber karbohidrat, kentang juga punya peran penting buat bikin kaca keingin celong lho. Ini kondisi kaca normal setelah kena air. Hmm, banyak tetesan airnya kan? Nih, coba kita gosokkan kentang ke permukaan kaca sebelahnya. Langsung siram air. Tiur. Wah, mantap. Nggak ada tetesan air yang nempel lho. Hebat. Soalnya, kentang punya kandungan tepung yang bisa melapisi kaca. Coba teman-teman buktiin di kaca rumah deh. Nah, sobat unyil di rumah. Udah puas kan lihat hewan-hewan di sini? Ada yang gemes sampai yang serem juga ada. Sekarang giliran unyil nih. Ngenalin peliharan unyil. Nih, ada si mini, unyil, ucil, dan kawan-kawannya. Soalnya serba mini. Lucu banget kan mereka? Hihihi. Om swastis tuh. Unyil masih jalan-jalan di Bali nih. Wow, ada yang terbang tapi tak bersayap. Eet, itu bukan bidadari ya. Hihihi. Bisa merasakan experience terbang dengan parasut ini namanya skydiving. Ini skydiving indoor di Bali lho. Kita bisa melayang bebas di tabung angin layaknya seorang astronot. Yuhuuu. Skydiving outdoor lebih terkenal ekstrim. Soalnya bisa ngerasain pengalaman jatuh bebas dari ketinggian. Tapi kalau yang satu ini terbangnya hanya di dalam tabung kaca setinggi 16 meter aja. Kita bisa naik dan turun sesuai arahan tubuh kita. Nah, buat yang ingin merasakan sensasi terbang minimal usia 3 tahun ya. Terus, maksimal berat badan 100-115 kg. Sebelum terbang, pastikan gak punya riwayat cedera, patah tulang, asma, dan sesak napas ya. Hindari juga makan makanan berat sebelum coba wahana satu ini. Biar aman gak mual. Lihat orang terbang dari luar kaca begini bikin penasaran. Buat para pemula, kita bisa merasakan uji coba terlebih dahulu. Eh, tenang aja. Yang baru perdana, didampingi instruktur berpengalaman juga kok. Awalnya, kita belajar posisi badan saat terbang harus lurus. Dan tangan sejajar sama kepala. Terus, agak ditekuk ya. Selain itu, kita harus beradaptasi dengan kecepatan angin sekitar 100 km per jam. Para instruktur sudah mengantongi sertifikat internasional. Dan sempat mendapat pelatihan dari instruktur asal Amerika dan UK. Nah, kalau udah banyak jam terbangnya, bisa melayang naik turun. Bergaya bebas, kayak kakak-kakak instrukturnya nih. Eh, kok bisa sih naik turun begitu? Kuncinya ada di posisi kepala. Saat kepalanya ditegakkan, kita akan terbang tinggi. Nah, kalau mau turun, kepalanya agak nunduk ya. Wah, kelihatannya asik banget nih. Kalau udah pada jago kayak kakak-kakaknya. Bisa naik turun, gaya bebas, sesuka hati. Kak, kak, kak. Sini dong, kak. Deketin unyil. Dadah-dadah ke kamera dong, kak. Asik. Mantap. Wah, di tempat wisata ini masih banyak wahana yang bikin penasaran. Yuk, kita menenangkan diri dulu sambil melihat keindahan alam secara digital. Ada bunga-bunga, air terjun, sampai main ayunan dengan pemandangan pantai. Semuanya bernuansa serba Bali. Semua seni ini tergambarkan secara digital dan menggunakan teknologi sensor yang bisa mendeteksi pergerakan manusia atau motion. Buat yang mau menyaksikan pertunjukan cerita adat Bali, ada juga. Ah, hebat banget ya. Sarana hiburan tetap menonjolkan keindahan budaya Bali dengan pertunjukan teater kayak gini. Wonderful. Masuk ke rumah ini, kita juga akan disambut dengan hal-hal tidak terduga. Hmm, bukan. Baru masuk aja, udah kaget sama lemari yang hampir jatuh. Selamat datang di wahana Frank House. Hmm, kelihatannya seperti rumah biasa ya. Tapi begitu masuk, kita akan menemukan beberapa kanehan yang bikin terkaget-kaget. Tenang, gak menakutkan kayak rumah hantu kok. Rumah ini penuh dengan beberapa prank yang bikin kaget sesaat. Zaman no kan lagi musim prank di sosial media. Iya, tapi disini banyak yang berhubungan dengan sains kok. Kayak ilusi optik ini, kita duduk disini, terus tetap ke kaca depan. Wah, keren. Seolah-olah kita lagi duduk di kursi depan lho. Terus-terus, kalau kita duduk di atas balok ini, begitu ngaca, kayak lagi duduk di atas jam. Buat yang penasaran sama ilusi optik, kita bisa coba nih eksperimen sederhana ini. Gambar yang disimpan di balik gelas berisikan air, bisa terbalik. Kayak tanda panah ini nih. Aslinya sih, mengarah ke kanan. Tapi kalau dilihat dari gelas kaca ini, panahnya kebalik lho. Pokoknya, masuk rumah ini tuh, kita udah terjebak. Harus cari jalan keluar, kira-kira ada enam jalur prank. Setiap jalur, pasti ada kejutan yang bikin kita teriak. Ini buktinya. Tiga, dua, satu. Nah kan, kena jebakan. Memang setiap langkah, harus siap-siap aja sih. Ya, paling penting harus pinter-pinter cari jalan keluar deh. Kalau enggak, kita bisa terjebak di rumah prank. Bahkan bisa balik lagi ke pintu masuk. Siapa bilang di tempat hiburan indoor kayak gini, gak ada warna airnya. Eet, ada arung jerem dong. Yap, kapan lagi kita melewati derasnya arus sungai di dalam mall. Ini cuma sungai buatan aja kok. Arusnya juga gak begitu deras kayak main rafting di sungai beneran. Kita juga gak bakalan basah banget. Dijamin deh, selesai main. Masih tetap kering. Satu lingkaran ini cukup dinaiki enam orang. Dan saat jalan, kita akan berputar-putar. Jadi, duduk di posisi manapun, siap-siap aja kena cipratan. Nah, gimana? Semua wahana di sini, penuh kejutan kan? Punil juga berani main nih. Next time, Punil ajakin Melan atau Poipi ke sini, seru kali ya. Boleh juga tuh. Ini Bapia. Tapi beda dari biasanya. Tuh, lihat aja bagian kulitnya. Menyerupai ulir, area spiral. Bapia ini buatan salah satu UMKM di Surabaya. Bapia kering ini kita rasanya khas. Varian isi beragam dan kekinian, dan balutan kulitnya berlapis-lapis. Proses pembuatannya beda dari Bapia biasanya. Come on, kita intip proses pembuatan di dapurnya langsung. Pembuatan kulitnya cukup campurkan tepung terigu, mentega cair, gula tepung, dan susu. Untuk membuat motif spiral, kulitnya perlu dua warna, untuk lapisan dalam dan luar. Satu original, dan satu lagi warna sesuai topping. Hmm, kayak yang hijau ini, untuk topping green tea. Kalau ungu, untuk topping blueberry. Nah, ini nih kuncinya. Biar kulitnya nanti setelah dipanggang, tetap terlihat spiralnya. Iya, dari cara menyatukan dua warna adonan kulit ini nih. Terus isiannya juga dibuat sendiri loh. Campurkan bahan-bahan seperti tepung, gula, susu, dan perasa. Adonan isian sudah jadi nih. Tinggal dibentuk bulat. Lalu agak dipipihkan. Kalau rasa coklat, keju, kacang hijau, murni gak ada campuran tepungnya ya. Masukkan isian ke dalam kulit. Gulung, gulung, gulung adonan kulit sampai menutupi isiannya. Jangan sampai ada yang bolong ya. Asal-masal babia terkenal di Indonesia asalnya dari pendatang Tiongkok tahun 1940-an loh. Eh, ini gak langsung dipanggang ya. Adonan yang sudah berbentuk, kita masukkan freezer selama dua hari. Gunanya biar adonannya lebih set. Tapi tenang aja besti, sudah ada babia yang sudah beku nih. Towing, Arias diamkan di suhu ruangan dulu supaya gak terlalu beku ya. Babia yang sudah gak terlalu beku, siap dipanggang deh. Pengovenan ini memakan waktu 30 menit. 15 menit di oven bawah, kemudian tukar ke oven atas selama 15 menit juga. Wih, sudah matang nih babianya. Dinginkan di suhu ruangan selama 3-4 jam dulu. Baru deh, masukkan ke dalam kemasan. Nama asli kue pia ini, Toulupia, artinya roti isi daging. Tapi makin lama, terciptalah babia versi manis. Mulai dari kacang hijau, sampai rasa kekinian seperti babia ulir ini. Ada rasa coklat, keju, green tea, blueberry, strawberry. Mau dikirim keluar Pulau Jawa? Bisa banget kok. Soalnya daya tahan 2-3 bulan, kecuali varian kacang hijau. Hanya 14 hari. Mau dimakan dimanapun, praktis dan bikin kenyang kok besti. Isiannya padat, luarnya keranji. Si unyel anak pintar, informasinya super. Teknologi terkini, pabrik dan inovasi. Ayo notok si unyel, bikin pinter gejah hil. Kudanya informasi, biar otak berisi. Bintar ba si unyel, kerju, mariat hasil. Mualikya asik, asik.